assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulurku pecinta elektronika dimanapun sampean anda berada salam jumpa kembali bersama dirika elektron channel channel tutorial berbagi pengalaman seputar servis menservis elektronika dan lain-lain ya dulur video sebelumnya kita memperbaiki kulkas dua pintu yang tidak dingin atas-bawah efek dari gitar pecah The Prosper sama bimetalnya error sama penampungan atasnya dibawah e-popnya itu mampet ya loria setelah dieksekusi Alhamdulillah sudah normal kembali jadi lor nih ada musik box ya lor apa merknya nih d-a-p-d-d-up hahaha kata pemiliknya nggak bisa di-charge dulu tapi apakah masih hidup ya lor kita coba oke on-off nya ini lor oh iya masih hidup lor oh iya ini lor tuh sudah berkedip-kedip keletnya lor tapi kok belakangnya kayak gini ya lor ya oke kita matikan lagi lor kita lihat belakang aja lor panjang ini lor model nah ini kayak gini lor tuh spek-speknya lor cuma ini permasalahannya konektor casenya lor kayaknya di sebelah sini ya lor nih konektor casenya disini dan sudah ambrol kata dia nggak bisa di-charge lah ya jelas aja karena lubangnya nggak ada ya lor mau nge-charge kemana ya lor oke baik saya berhubung nggak punya pot konektor micro USB ya kita modip aja lah lor yang yang simpel-simpel yang lebih awet dari micro ya lor langsung kita bongkar aja ya lor ya disimak videonya nanti sekalian kita siapin bahan-bahannya dulu lanjut sampai tutah selanjut dulu jadi ini yang kita siapin lor ini pot SCA female ya lor perempuannya ini lanangnya nanti ini yang yang lenangnya kita cari tempat yang agak luas ya lor di sini ya lor nah posisinya begini nanti kita lubangi ya lor mungkin di sini kali ya lor jadi nanti enggak nih lega daerah sini nih ya lor ya di sini nanti kita lubangi terus nanti ini kita lem aja lor kesini lor dari dalam ya lor nah terus untuk menentukan titik inputnya lor disini ada bisa dilihat ya lor ya coba saya jumlah disini yang punya konektor mikronya ya lor 12345 ya lor sekitar lima pin ya lor nah ini bisa dilihat dulu nomor satu ini berhubungan dengan body ground ya lor jadi ini kita pastikan untuk minnya dua tiga dan empat nggak dipakai lor nah yang paling kanan ini bisa kita pastikan positifnya lor ketemunya ke ini resistor SMD lor masuk ke IC charging ya lor oke nanti kita mau pastikan dulu saya soldirkan dulu apakah betul titiknya ini di sini lor pakai ini lor pakai cas cas HP ini lor ya kita akan pasang dulu ya lor ya kalau sudah kecil nanti tinggal titik pin plus ini kita koneksikan ke sini lor kita sambung ke sini dan ini untuk minnya yang jelas begini lor yang badan langsung nah ini ya lor nih logam luas nih lor langsung ke pin sini ini negatifnya otomatis yang satunya ini pasti positifnya ya lor oke dulu kita mau tes dulu untuk titik inputnya ya lor saya soldir dulu lanjutkan sampai iya dulurku ini udah saya soldir lor ini pin dari cas HP ya lor nah ini pin abu-abu ini untuk negatif sebelah kiri ya lor paling kiri dan yang kanan ini paling kanan di sini lor ini positif yang melalui RS MD menuju IC charging ya lor seperti ini lor nanti kalau untuk grownya kalau enggak mau repot ya ditempel di ground body sinipun bisa ya lor di platnya ya lor oke nah ini casannya lor kita colok apakah sudah bisa menyalah ya lor nah ini ya lor ya Nah bisa dilihat ya dulur saya matikan dulu nah ini nyala ya lor indikator chargingnya nyala berarti ini sudah bisa ngecas lor walaupun kondisi seperti ini udah bisa ngecas ya lor baterai bisa terisi ya lor nah sekarang kita tinggal pasangkan ke sininya lor nanti kita lihat hasil akhirnya ya lor seperti apa disimak terus sampai tuntas Iya seperti ini lor seperti yang tadi dijelaskan di awal ini plusnya ini minnya lor saya pakai kabel skirm kabel head ya lor nah ini plusnya minnya lor ya nanti ini kita kasih di sini kasih lem bakar ya lor biar kuat Oke kita rapikan kita tes hasilnya lanjut sampai itu baik blur nih sudah terpasang semua lor sudah dibautin tapi kurang satu bau nanti kita carikan ini nah ini lor ini kita sambungkan nih mikro USB bekas kabel cas HP ya lor langsung kita sambungkan ke sini lor ke RCA ini lor ini kepanjangan kabelnya nanti disesuaikan aja dipotong ya lor sementara begini dulu nih lor nanti saya ukur dulu panjangnya baru kita sesuaikan ya lor nah ini kita masukkan ke charge handphone nya lor charge Android ya lor oke nah masuk ke sini lor terus yang ini tinggal masuk ke sini lor apakah mau nyala indikatornya lor tuh lor seperti ini ya lor nah sudah ini tinggal di charge aja ya lor sampai indikatornya ini mati berarti full dulu lor ya kalau kita cabut nah seperti ini lor praktis aman dia lor enggak jadi enak lor ini nggak perlu ngepas ngepasin masukinnya nggak perlu ngepas ngepasin untuk nyabutnya ya lor jadi awet ya lor ini lebih awet lagi lor ya daripada mikro ini kalau untuk anak kecil yang pakai ini awet ya lor biasanya mikro USB ini casnya suka rusak sama anak-anak ya lor baik lor demikian persembahan dirga elektro semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati